Intro Peltu Bupati Cajur Haji Hermansu 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 menerimati penilai PPD yang dipimpin oleh Cepi Mahdi dan dua orang lainnya yaitu Ridwan Sutriadi dan Etni Linda Mayona dari tim penilai Provinsi Jawa Barat diolah Bapeda pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Penilaian PPD menurut Cepi Mahdi fokus penilaian terhadap rencana kerja pemerintah daerah RKPD dan dokumen inovasi pembangunan Sedangkan Peltu Bupati Cajur Haji Hermansu Hermansu menyampaikan bahwa pemerintah daerah dan infansi terkait diharapkan dapat mendukung dan menyiapkan untuk diverifikasi berupa dokumen-dokumen yang dibutuhkan secara baik, konsisten, komprehensif, dan terukur lebih lanjut Haji Hermansu Hermansu mengharapkan di tahun 2019 Pemda Cajur menjadi juara pertama pada PPD ini Dari perencanaan, perencanaan mulai tahapan-tahapan kita, Kabupaten Cianyur, sejak dulu pengesahan anggaran dilakukan pada bulan Desember dan itu salah satunya kita mengikuti peraturan Menteri Dalam Negeri tahapan-tahapan bisa diluji dengan tepat sehingga itu kriteria penilaian yang paling utama dan insya Allah ini akan menjadi motivasi kami untuk ke depan menuju Cianyur lebih maju dan agamis Kabupaten Cianyur menjadi 4 kabupaten yang masuk tahap kedua setelah Kabupaten Bandung, Garut, dan Kabupaten Kuningan Terut hadir pada kegiatan tersebut Ketua DPRD Yadi Mulyadi Sekretaris Daerah Kabupaten Cianyur Haji Aban Subandi Kepala Bapeda Agus Indra para pimpinan perangkat daerah Camat, Kepala Desa, Akademisi, LSM, Pelaku Usaha, dan lainnya Terima kasih telah menonton